Intro Belakangan ini tengah heboh kabar anggota DPR RI Deddy Mulyadi digugat cerai sang istri Ambu Ana alias Ana Ratnamustika Bupati Purwakarta Kabar tersebut sontak menghebohkan publik terlebih rumah tangga Deddy Mulyadi dan Ambu Ana diketahui adab ayam dan terlihat harmonis Wargane terutama dari kota Purwakarta berharap keduanya batal cerai alias gugatan bisa dicabut Mengingat Deddy Mulyadi dan Ambu Ana merupakan contoh pasangan yang serasi Menarik, menelisik, kisah cinta keduanya saat berpacaran dan akhirnya menikah Dimana Deddy Mulyadi harus memperjuangkan cintanya demi mendapatkan Ambu Ana Ambu Ana menceritakan awal pertemuannya dengan Deddy Mulyadi ialah saat ia tinggal di rumah dinas pamannya yang saat itu merupakan Bupati Purwakarta Ketika itu Deddy Mulyadi yang merupakan anggota DPRD Purwakarta kerap berkunjung ke rumah dinas tersebut untuk mengadakan rapat Pertama kali bertemu Deddy Mulyadi Anne Ratna Mustika melihat pria tersebut sebagai sasat yang kritis Deddy Mulyadi kerap mengkritisi kebijakan yang diambil pamannya sebagai Bupati Purwakarta kala itu Sementara itu keduanya dipertemukan oleh Aju dan Bupati yang saat ini menjadi kepala damkar Purwakarta Kata Anne karena sikap kritis Deddy Mulyadi itulah hubungan keduanya sempat ditentang oleh pamannya Makanya saat tahu kita jalin komunikasi dekat orang pertama yang tidak setuju adalah om saya karena sikap kritisnya ungkap Anne Dari situ Deddy terus berjuang untuk mendekati Ambu Ana Meski mendapatkan penolakan dari sang paman Deddy terus maju Perjuangan Deddy Mulyadi untuk mendapatkannya dinilai Ambu Ana terlibat bilang luar biasa Tapi ya jangan disebutkan Deddy Mulyadi kalau tidak bisa menerobos benteng pertahanan kami begitu kan ibunya Deddy Mulyadi dan Anne Ratna Mustika sendiri akhirnya menikah pada tahun 2013 dan telah dikaruniai tiga orang anak Ketiga anak Deddy Mulyadi dan Anne Ratna Mustika adalah Maulana Akbar Ahmad Habibi Yudhistira Manung Galing Rahmaning Hurib serta Hiyang Sukma Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel Vlog Berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye Sampai ketemu di berita-berita selengkapnya